Terlalu bergantung, ini alasan Barcelona jadikan Messi kapten tim. Dilansir dari Indospot.com Sempat ingin hengkang, Lionel Messi akhirnya tetap dipercaya untuk menjadi kapten Barcelona musim ini dengan didampingi tiga pemain lain sebagai wakilnya. Lionel Messi sempat menjadi perbincangan panas selama beberapa waktu terakhir. Pasalnya, mega bidang asal Argentina ini sempat ingin meninggalkan klub La Liga Spanyol Barcelona yang sudah dibelanya selama 16 tahun. Namun, kegaduhan itu akhirnya berakhir setelah Messi memutuskan untuk bertahan di Camp Nou setidaknya musim ini. Keputusan diambil setelah ia tidak bisa meninggalkan Blaugrana sebagai pemain bebas transfer pada musim panas. Keputusan Messi ini disambut gembira oleh kubu Barcelona. Sama mega bidang pun sudah kembali terlibat dalam sisi latihan yang dijalani Barcelona jelang laga perdana mereka di La Liga Spanyol 2020-2021 menghadapi Girona, Kamis 17 September 2020 dini hari. Tak cuma itu, Messi bahkan akhirnya tetap dipercaya untuk memegang ban Kapten Blaugrana musim ini. Ia akan didampingi tiga pemain lain sebagai wakilnya, yaitu Sergio Basquet, Gerard Pique, dan Sergio Roberto. Dipertahankannya Messi sebagai kapten utama raksasa La Liga Spanyol itu pun menimbulkan pertanyaan. Mengingat, sang mega bidang dinilai tidak memiliki jiwa kepemimpinan karena ingin pergi saat klub terburuk. Namun rupanya, penunjukan ini bukanlah keinginan Lionel Messi sendiri atau keputusan pelatih anjar Barcelona, Ronald Koeman. Alasan bidang berusia 33 tahun itu tetap dipercaya mengemban jabatan tersebut, meski sempat membuat kegaduhan adalah karena ia memenangi voting di squad Barcelona. Bukti sahih bahwa Messi masih dipercaya oleh rekan setimnya. Ronald Koeman dikabarkan sempat menunjuk Gerard Pique sebagai kapten baru untuk mengantisipasi kepergian Messi. Namun, ketika bintang asal Argentina itu memutuskan untuk bertahan, akhirnya dilakukan pembangunan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi kapten utama. Lionel Messi sendiri telah mengemban tugas sebagai kapten Barcelona sejak 2018 hingga 2019. Ketika itu, ia ditunjuk sebagai pengganti Andreas Iniesta yang meninggalkan klub. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!